Intro Yes, halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Sekarang gue akan react lebih ke Taye guys ya, atau Tayong Ini ketua kelasnya dari NCT guys ya, NCT Jadi ngeluarin nih, gue akhirnya temen-temen tuh kasih saran di DM Instagram gue Bahwa gue harus nge-react tuh dari, mendingan dari soundcloudnya aja bang Daripada cari di Youtube, karena untuk membantu support dia juga guys Karena ini gak masuk ke label apa gimana, gue gak ngerti juga guys ya Atau ini independen dia sendiri, ngeluarin single Atau EP mungkin gue gak tau juga Nah ini Tayong judulnya Blue guys, ini masih demo tulisannya ya guys ya Ini channel resmi, bukan channel resmi, eh iya Ini dari account aslinya si Taye guys ya Tulisannya cuma Taye doang, ini sekitar satu bulan yang lalu Gue emang agak telat ya guys Ini udah di-stream lebih dari 2,5 juta orang guys 2,5 juta orang Ini Blue Dream, lirik by Taye Composingnya itu si Taye sendiri guys Sama Zay Zayson Arrangenya by Zayson Square Blur Oke ini berarti yang lirik-liriknya si Taye Composing sama Taye Cuman aransemennya sama si Zayson guys ya Oke kita langsung riak aja guys Tapi sebelumnya kita mulai Kita intu dulu guys Ceplok Oke guys gue udah buka ini guys Semoga gue gak salah Ini bener Kayaknya gue ini dapet dari temen-temen juga Dari apa DM link Di instagram gue guys Jadi gue langsung riak aja guys Tanpa basa-basi Let's go Satu, dua, tiga Itu sengaja dibocorin guys ya Dibocorin ada suar gitar Kayak noise static gitar di depan Oh nice Ini time delay-nya Gue suka banget permainan time delay-nya Dia sedikit ping Bukan ping pong sih Dia pake kayak seperlapan delay Terus dia pake chorus guys Pake efek modulasi disini Dan vokalnya banjirnya bukan main guys Ini udah kasih delay Dikasih reverb juga disini Lanjut Wow Tapi suaranya Taya disini Ini kayak versi barunya suaranya Taya guys Gue pernah nonton yang Apa yang Blue flight Flight ya Kalau gak salah ya Nah ini Taeyong lebih Lebih apa ya Lebih manis suaranya menurut gue guys Ini lebih Gimana ya Ini gue gak tau nih Liriknya tentang apa Dia lagi bete kali Blue gue gak ngerti juga guys Konsep yang masih sama Oh puteran disini Oke Oh Pas masuk scene basic Keren banget guys 30 bass disitu ya Bam Oh nice nice Pemilihannya bagus banget Liriknya Oh disini Oh Bukalnya Asik sih Oke Oke disini Pake auto tune juga guys Bukan karena dia falas guys Emang dia mau achieve Suaranya Lebih dapet mood Yang seperti itu guys Gitu gitu guys ya Ini gue ulang dikit Segini Ini gue pintu juga Ah itu dia Dikasih oktav bawahnya juga ya Oke nice Itu cuma dikasih Kayak apa Nih disini Oh nice Itu nice Oke Ini dia unis Apa ada harmoni diatas guys ya Dia ambil suara tinggi Ini mungkin Taeyong ambil sendiri Ini gue gak kedengeran sebagai Apa Kayak di pitch gitu guys ya Di angkat satu oktav gitu Atau gak dibikin harmoni secara gak natural Tapi dia kayaknya di take asli Sama si Taeyong disini guys Nice Oke full auto tune disini guys ya Wow Oke Gila Gila suara kicknya sadis sih guys Ini dia masukin moodnya Surprisingly oke banget Oh dikasih Wow nice Ini juga moodnya asik guys ya Dimasukin apa suara-suara kayak Harmoni di belakangnya Gue suka banget guys Cuman walaupun tipis banget di blendnya Dia hanya buat nemenin vokal utama Yang vokal utama Which is frekuensi udah lumayan lebar banget guys Dia udah hampir semuanya di Leberin kemana-mana Karena ada frekuensi dari reverb Resonansi dari delay Dan segala macem guys Oh nice Teng-teng-teng-teng Arpeggio nya bagus Oh manis Gila ini keren banget Nice Ini musiknya cenderung ambience sejauh ini guys Ini ambience banget Lebih-lebih ke arah musik-musiknya British lah guys Gila ini best timing banget guys Maksudnya hampir setengah lagu Dia baru masukin beat drum disini Nice banget Di depan dia buat nambahin mood Biar orang tuh lebih Ngayun dulu dengan ambience Ambience dikasih dengan gitar chorus Dengan modulasi efek Terus ada reverb Ada pre-delay Dengan vokal yang lebih ambience Nah gue gak tau nih Sekarang balance nya karena mana Gue gak tau pas dia build up Si drum disini guys Ini nice banget Oh nice Ini drumnya bisa gue bilang Bisa gue bilang nih Drumnya hybrid guys Ada sentuhan dari electronic drum Sama juga dari analog drum Jadi gue denger suara hi-hat nya lumayan Ini kayaknya di take nih guys Gue berasanya guys Ini mungkin drum controller Mungkin dimainin Sama disini ada sentuhan-sentuhan Tambahan dari kicks Snare nya itu Electronic banget nih guys Oke Wow sadis banget gue berhenti disitu Oh chord nya nice Tunggu guys Tunggu guys Gue sampe cerna gue disini Ini chord nya Manis banget Tareng Turun setengah Nice Turun setengah lagi Oke Oke kelima Chord terakhir lima ya Ini gue dari tadi guys Mungkin Tae Yong kayaknya lebih suka dengan instrumen Sebenernya instrumen yang real guys Dalam arti analog gitu loh Kayak gitar, bass dan segala macam sebenernya Cuman Suara dia tuh emang cocok dengan lagu-lagu yang lebih elektronik menurut gue guys Ini Ini kayak gabungan Kayak hybrid guys Kayak ada unsur band ya Tapi ada unsur elektroniknya juga Jadi ini semuanya bisa dibilang hybrid Dan gue seru banget dengernya Apalagi di bagian sini Gue suka banget gitarnya, pengisiannya, voicingnya Inversi chord nya Itu manis banget disini guys Ini seru banget Oke nice build up disitu Nice reverse Oke guys Ini sekarang gue mau jelasin beberapa hal nih guys Kayak music nih guys Mungkin ada sebagian orang mendengarkan cuma mostly lirik Atau gak groove nya enak dan segala macam Sebenernya ada dibalik itu semua Ada detailing-detailing Sebenernya yang perlu kalian denger guys Itu kalo misalnya gak ada Mungkin mood lagu ini gak ke arah sini Gue sering mategasin di beberapa reaction gue Karena ini menurut gue Gue sebagai musisi juga Gue pengen nih Ada faktor kecil yang semoga diperhatiin sama pendengar Sebenernya guys Yang membuat itu Ada beberapa kalimat atau kata Yang ditegasin melalui Gabungan dari beberapa instrumen Mungkin diharmoni Mungkin di tuti Atau gak unison Gue gak tau juga Tapi disini Taeyong mau ngejelasin Disini gue suka banget Permainan detail-detail dia Gue sangat appreciate banget Karena ini menurut gue agak susah Dan menurut gue butuh ide yang di luar batas guys Ini kayak gini contohnya Nah Wow nice Oke quarter agak umum guys Sambil ngopi guys Wow Oke moodnya jadi ke arah sini Oke Seduk Tepuk tangan dulu buat Taeyong guys Ini ransomannya padat banget Secara frekuensi juga enak banget Numpuk Tapi tetap ngeblend guys Ini gue suka banget Ini musik-musik ngumpul guys Tapi ngeblend Oke Asik Wah gila ini sangar guys Ini musiknya sangar sih Terus gue gak bohong Ini Apa Drumnya Drumnya lebih ngeband Tapi hybrid Vokalnya Taeyong juga blend Banget Gue suka banget Nice Backing-backing juga asik guys Oh nice detail Nice detail Ada static noise Ditutup Kayak pink noise gitu guys Bukan pink noise Apa ya Jatuhnya Wow Gila Dikasih delay Basah ya Di belakangnya guys Dan ditutup dengan Apa Dengan static noise lagi Gitar Kayak feedback Di belakang guys Kenapa intro guys Oke Ini tapi ini kesimpulan guys Ini Taeyong bisa gue bilang Ini musisi juga guys Ini musisi genius Ini berarti kayak di Exo tuh kayak canyol guys Cuman si Taeyong ini Dia lebih apa ya Maksud gue dia Secara sound nih Dia lebih idealis menurut gue guys Idealis dia Dengan pemilihan-pemilihan chord Dengan mood yang dibangun sama dia Ini kayaknya sisi idealis dia keluar Di bagian sini guys Ditemuin sama temen dia nih guys Si Zayzon Zay 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 Zon Ya gitu spellingnya guys Mudah-mudahan bener guys ya Oke guys thank you banget Udah rekomendasi ini guys Ini serius nih lagu nih gila Ini lumayan mahal Produksinya detailingnya Balancenya High frequency juga manis banget Ada sedikit-sedikit saturasi disitu gue berasa Jadi secara frequency dari bass sampai dengan high Itu balance-nya oke banget guys Gue dengerin juga Nyaman banget di kuping Dengan ambience-ambience yang lebih manjain Itu yang lebih Lebih apa ya Lebih muter kali guys ya Bahasa gue guys ya Oke guys thank you Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share And comment this video Jangan lupa untuk mencetak lo sobrick Yang panting guys Bye bye Jangan lupa untuk mencetak lo sobrick MmAC MDR